Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Alhamdulillah pada saat sore hari ini kita bisa melihat kondisi titik longsor yang ada di Sate Sinta Yang viral pada waktu itu dan ini melihat kita kondisinya subhanahu sangat tinggi sekali Tahu berapa ratus meter kalau kita melihat dari atas Ya ini kita hanya melihat posisi bawahnya saja Dan disinilah yang memang yang banyak korban yang Allah ma'alam Semua yang sudah ditemukan atau belum kita gak bisa memastikan Dan mereka juga tim besar gak bisa memastikan sudah ditemukan atau belum Nah kita nanti akan melihat kondisi Sate Sintanya seperti apa Dan kondisi keatasnya subhanallah Ini adalah salah satu bentuk daripada ujian daripada yang maha kuasa mudah-mudahan Jadi untuk mengingatkan kita tidak hidup di dunia ini tidak terlalu tenang Tapi harus selalu diisi oleh ibadah Karena bencana kita tidak tahu dari yang maha kuasa Nah ini adalah angkot yang membawa anak-anaknya Dan kiburan pada waktu itu Dan kejebak dengan longsor Subhanallah ini ancur sekali Dan kita doakan semoga almarhum-almarhumah ini Mendapatkan pengampunan dari yang maha kuasa Dan kita doakan mudah-mudahan Beliau ini meninggal dalam kondisi muslim patiman Dan dalam kondisi syahid Kita akan membacakan patihah dulu Kepada yang tertimbun pada waktu itu Mudah-mudahan Allah mengampun segala jalannya Ini tidak kebayang ya Seperti apa posisinya di dalam pada waktu itu Nah kita akan melihat dari permukaan atas Yang meninggali ah Powernya Kita akan melihat Di sini ini titik paling atasnya Tapi kita juga tuh Serem ya Ini memang belah Jadi kita gak terlalu berani Kesana Kita melihat dari kejauhan saja Karena Auranya sangat beda juga teman-teman Subhanallah meskipun memang Kelihatannya disana Terbilang cukup kuat batanya Ya tapi kita gak berani masuk ke dalam Padahal kalau kita melihat di dalam Itu ujung sana Dasarnya kita bisa kelihat Cuma kita bisa lihat disini Ini Rubah posisinya Jadi kita gak memberanikan Untuk Ambil resiko yang terlalu berlebihan Cuma kita disini saja ya Dan kita juga bisa melihat Bangunan yang amplis Ya ini padahal Bangunan cor Semuanya amplis rata Dengan tanah Nah Kita juga tidak tahu disini Apakah ada yang meninggal Atau enggak Ya Padahal Spek bangunan Sangat kuat sekali disini Ini rata ya Ini rata dengan tanah Kebayang kalaupun ada juga Ya mudah-mudahan selamat Mudah-mudahan selamat Ternyata Masih banyak Tempat-tempat yang ekstrim Yang kena bencana Yang jarang kita ketahui Ya ini Bobot Coren Tahu berapa Berapa pun ton Berapa ratus ton ini Ya dengan diameter yang sangat Buas sekali Padahal besi ini Sudah pasang besi 12 Hancur semua Besi 12 Nah kita akan melihat Dari agak sedikit dekat Kondisi Titik longsor ya Yang paling pertama Karena kalau kemarin itu Pas longsor pertama Bangunan atas itu Memang tidak terjadi apa-apa Sehingga dianggap kokoh Bahkan mendapatkan apresiasi Alhamdulillah Bangunan tersebut Tidak terkena Dampak longsor Namun Seiring hujan yang terus Deras Ya setelah gempa tersebut Maka ternyata Bangunan tersebut Sekarang sudah hancur Ya kebawah longsor Nah jadi Sekarang sudah hampir semua Ini bangunan yang diatas itu hancur Ya subhanal ini adalah Titik dimana Longsor pertama Ya jadi titik longsor Yang memang Awalnya itu ya memang dari sini Sehingga dengan Kedalaman sekitar 300 meter ke bawah Yang memang Banyak korban-korban yang meninggal dunia Subhanallah Nah kita akan melihat Kondisi Yang kemarin Pairal itu adalah Sate Sinta Nah ternyata untuk melihat Kondisi Sate Sinta Sebenarnya Tidak terlalu parah ya Bangunan masih tegak Ya kalau kaca Pecah wajar Kaca pecah wajar Tapi untuk bangunan Sebenarnya gak ada yang retak Untuk disini Gitu Gak ada yang retak Untuk disini Bahkan untuk yang di lorong Sanapun Masih bisa dipakai Nah tapi kalau kita melihat 20 meter ke samping Ini malah jadi titik longsor Nah disitulah rahasia Allah yang gak bisa Kita tahu Ya Dimana hanya beberapa Apa Beberapa meter saja Satu ya memang Tidak terjadi apa-apa Yang satu ya memang Sangat Hancur sekali Hih kita ngeri ya Ngelihatnya Kita hanya berani Sampai sini Nuh Malah ujung sananya juga Gak hancur itu Sate Sinta Semana Allah Nah kalau kita ngelihat Disini jelas banget ya Area Longsor yang sangat besar Coba Lihat Sate Sinta Ini gak apa-apa Ini gak Bangunan gak retak-retak banget Itu Jadi kalau kita melihat Kayaknya Disini hanya titik longsor Terus kalau gempa Titik gempa itu di bawah Tapi wawah alam ya Wawah alam Karena karena kita ngelihat ini Sate Sinta gak terjadi apa-apa Itu bangunan tetap pokok Bangunan tetap Bagus Gak ada retak-retak Ya untuk itu kelihatan yang Bawah sedikit Ya memang wajar Karena Tananya itu terpuras Subhanallah Subhanallah Juga masih banyak orang yang Kayaknya masih pengen tahu Tentang kondisi Sate Sinta sekarang Nah itu yang di atas Yang kita lihat tadi Ya memang masih dalam kondisi Hancur sekarang Hancur Nah ini adalah kondisi warung Sinta Ya Ataupun Sate Sinta Yang pada waktu itu viral Yang menjadi titik bencana Ini juga Ambulan masih ada Namun kita tidak bisa masuk ke dalam ya Berhubung ya memang Ininya dikunci Dan kita ya memang tidak diperkenalkan untuk masuk Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kita melihat saja dari sini Ya Allah Ini kalau bangunan tidak apa-apa sih ini Aman Ya Aman lantai juga tidak apa-apa Bahkan itu Apa disebutnya Ranggon Itu memang dalam kondisi Tidak apa-apa Wah Kita tidak tahu barusan Ini ternyata miring Ya Allah Kalau memang Roboh Barusan lumayan juga ya Nah Kita bisa melihat ke sini Mudah-mudahan ini tidak Terjadi apa-apa ya Uh Besti No'agung Ya Allah Nah Benar agak merinding juga Ya mungkin banyak juga ya Yang tertimbun di sini Dan kita mau membacakan patiha Ya mudah-mudahan Almarhum Baik yang Sudah ditemukan Maupun yang tidak Ada dalam Lindungan yang maha kuasa Dan ada yang Dalam pengampunan yang maha kuasa Al-Fatihah 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 Ini tidak kebayang ya Kedalaman sekian Tanah sekian Ya wajar Kalau ada juga Yang belum ketemukan Ditemukan Benar Coba kalau tidak percaya Datang saja ke sini Merinding Merinding Ya Jadi kita juga Tidak berani Ke bawah Karena auranya beda Auranya beda Nah Barusan kita sudah ngobrol-ngobrol Bahwa bangunan yang di atas itu Adalah bagian daripada Bangunan khusus Ya mungkin tempat istirahat Ya yang jalannya memang Sebelah sana Namun sebelumnya Bangunan yang di atas itu Memang jarang ada yang tahu Karena pada waktu itu kan Pohon rindang Jadi tidak diketahui Ada bangunan Sehingga Orang lain tahu Ada bangunan itu Pas Subhanallah ya Nampakan Ngeri Nah kita akan Ngobrol-ngobrol Dengan Salah satu Yang menunggu di sini Assalamualaikum Bapak Assalamualaikum Aduh Sehat-sehatnya Sudah enak Kinten Sahan waktu hari tadi dia Bapak Bapak Oh Pas waktu hari tadi Bapak 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 Nujuh di atas Dilebat Nujuh di lebat Bapak 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 Bangunan Wah Sekalipun Gitu Oh Seperti Abdi itu Bapak Ini ngali Didi Dari bangunan Didi itu Sehingga Ayanu retak Manawi Abdi Didi Malang Sorungkul Dihanap Nama Gempa Gitu Ya Tidak 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 Lestoran Oh Tidak 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 Hujan Pembangunan Lestoran Lestoran Lantos Ya Gitu 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 Langsung Lepas Tidak Ditu Adam Purni Nolongkul Dan Tidak Kegat Ya Kesabab Yang Lepas Yang Mereka Lepas Tamu Sekarang Ada Karyawan Di luar Yang Orang Berangkat Ke Sinanga Nolongkul 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 Oh, jadi di samping bangunan IET ya bangunan? Aya Arsepennya Warung-warung Warung-warung Pali kanan Berarti dia membalik kanan Pali kanan Berarti tiluh Sarang arsepen Kiosk-kiosk Warung-warung Kiri kanan Kiri kanan Kiri kanan Warung-warung 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 Kiosk-kiosk biasanya Kiosk-kiosk biasa Warung-warung 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 Dia ada Dia ada Biar Hari ini Di dia apa karyawan Dia korban Iya Dari Hanya ada korban Dia ada Masa Dia ada Korma Oh Dia ada Kewer Iya Iya Lagi-lagi Lagi-lagi orang Kelaluan Langsung naikkan Mobil dan ada mobilnya Bu Yuhan masih kira-kira itu ada jangkling jalannya terus ke timbun terus, iya ke timbun itu sama kamu jadi mobilnya kan dia bisa dapur ayah susulan dari mobilnya itu ke timbunnya sabar hijau tidak kira apa dari mobilnya itu itu di warung apalnya itu ada bangkaiannya cuma ada dua, apan saja apan saja yang angkot itu ada yang seriana juga mana itu? itu tidak ada yang terakhir itu ada yang terakhir ada yang terakhir ada yang terakhir ada yang terakhir jadi ada yang terakhir jadi hari Sementawis itu ada yang terakhir di sebarang tidak ada yang terakhir ada yang terakhir dan memang panggil langsung di tahun ini itu saya terakhir di sebarang itu bapaknya juga ini itu siang wongi siang wongi bapak dua 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 siang wongi siang wongi ayah kira-kira sama sama api saya kamu itu yang menjawab iya kan akhirnya hampir rame di media sosial itu jadi ketika melewati itu kan kita kan tajan harung-harungnya jadi ada suara-suara Sumbang nah apa itu? semacam suara itu minta tolong nangis ada aturan bapak rencangan itu sehat bapak nyari rame nyari rame tapi tidak ada yang berlaku tidak ada yang berlaku biasa nah apa itu yang berlaku nujian dan isu ini kan memang perlu diluruskan karena hal mistis terlalu diangkatkan menjadi etak nanti hanya akan menjadi nyasiun untuk para ruguh lah gitu pengaruh lah pengaruh mohon nah sahur nah sokaya tipe bayu itu masih berser sate ternyata artos nate ternyata daun gak ada ayahnya ayahnya berarti hanya sebatas apanya kan semacam mitos-mitos nukar itu gitu kan tapi dungkasi lah menubangi mah dungkasi bapak mah tapi tidak tidak sampai depan oh sonte ternyata tapi lah mudah-mudahan matahaya 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 gak matahaya ayahnya misalnya nunggakala misalnya kukar arasa atau gunawan berarti perempangan ini pasti ayah saksinya ayah bakalnya bakarame ya pasti kenambaran pengema ayah nunggakala sate dan nunggakala rasa tau pasti gitu nah laras 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 memang hal-hal nunggkari memang peryogi di etate khawatiran jadi etak jadi sugesti masyarakat gitu kan ya oh anu anu akhirnya kan jadi mencemarkan sate di nyari ongkoh gitu kan itu ke lingkungan ongkoh mohon bapak haturnuhun pisan informasinya ya mudah-mudahan musibanya tepat cepat berlalu amin yang pangenten tiasa naonnya membangkitkan atau nabi bisa lebih baik nah kak ngosementawis ya sate si entak dirubuhkan apa dibangun kembali nah nunggakala kira apanya kira apanya kira apanya ya ada tanpa si tim nunggaduhnya oh memang oh mohon mohon haturnuhun akang karena pencerahan anak ya mudah-mudahan bermanfaat kak usah daerah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh